Halo, saya Anggika Bowsterly. Sekarang waktunya untuk tanya Wina. Karena aku tahu buku-bukunya Kak Ika itu bagus, banyak penggemarnya, karakternya juga unik-unik, dan mendapatkan peran Wina itu sebagai best friend-nya Alex, itu kayaknya menurut aku kayak tantangan gitu lah. Jadi aku sangat tertarik dan aku juga kenal sama Mbak Ika, jadi aku tahu kayak oke ini pasti fun nih kerjanya. Bisa kerja juga sama Rehanun, sama Kak Reza, aku bilang wah ini bukan cuma fun tapi juga tantangan, pengalaman yang bakal menarik, dan betul. Pas selesai syuting dan segala macam emang pengalaman yang sangat-sangat berarti dan menarik. Wina itu orangnya cheerful, belak-belakan, suka ngomong jorok sama sahabatnya Alex. Dia juga fashionable, fashion editor di sebuah majalah. Dia itu orangnya sangat penyayang, apalagi dia sayang banget sama sahabatnya, sama keluarganya dia, sama suaminya. Pokoknya orangnya itu kayak extrovert lah, definisinya extrovert itu adalah Wina, karena apapun yang dipikirkan pasti bakal disebut. Dari perbedaan mungkin aku nggak se-fasionable Wina, kesamaan aku mungkin lumayan belak-belakan seperti Wina, lumayan kalau nunjukin rasa sayang sama sahabat ya lumayan sama, tapi mungkin in terms of kedewasaan dan fashion dan pengalaman mungkin beda banget sama Wina. Deket, to the point deket nggak ada filter diantara mereka. Jadi selalu aja ngomongin tentang hal-hal yang berbau begitulah, yang berbau begitulah kalau pada baca bukunya pada tahu gimana persahabatannya mereka. Dan Wina itu suka kayak nge-trigger Alex gitu, karena Alex itu kayak kalau nggak ngomong duluan, pasti Wina yang ngomong yang ngeletuk gitu. Jadi pasti Alex yang kayak, eh lo ya mulut lo ya, kayak gini gitu. Sebagai istrinya Riza, walaupun Wina itu orangnya belak-belakan, mungkin di film ini ditunjukkan banget gimana kedekatannya, kehangatannya, keharmonisannya Wina sama Riza, kayak mereka tuh gampang saling kasih sayang, kayak manja. Banyak banget perbedaan. Kalau aku ngeliatnya ya, Alex itu seorang yang anggun, professional, dia dari terms of fashion aja, bisa dilihat dia lebih monotone, lebih rapi, lebih subtle dan elegan, tapi cantik. Kalau Wina, all out bo. Jadi, nggak pake banana, pake bibir merah, pake rok pendek, itu selalu Wina. Pokoknya hot mama deh, Wina. Dan apalagi ya, karena aku juga, kayaknya mereka juga beda, tapi pas mereka ketemu, itu keluar si si gilanya Alex, itu kayaknya Wina yang memicu si si gilanya Alex. Jadi Alex juga kayak ikutan gila gitu. Terus yaudah, kita seru-seruan aja bareng. Kalau mau ngebangun chemistry, sama Dimas, sama Rehanun, sama Rian, itu kita ada workshop, ada reading, dan untung mereka semuanya juga orangnya fun. Rehanun juga, kayak aku ngerasa kayak disini, kan aku cast yang bisa dibilang, kayaknya paling muda, di seluruh cast ini. Tapi mereka bener-bener open banget. Terus pas aku ngobrol sama mereka, dengan cengengesannya aku, mereka juga ngeladenin. Dan Rehanun pun juga, ngeladenin juga. Dan ternyata dia juga young soul, bukan old soul. Tapi, enggak-enggak. Sama aku, dia masih ngeladenin yang soul-nya itu. Tapi sebenarnya old soul. Jadi, dia suka ngasih advice. Kayak gini loh, kayak gini loh, kayak gini loh. Terus aku kayak, oh gitu ya. Oh oke. Jadi, kita langsung kayak, aku ngerasa ngedapet instant chemistry gitu, sama Alex. Dan, Rehan juga, untungnya aku pernah kerjasama sama Boris. Jadi, dalam segi chemistry, enggak terlalu dikhawatirkan. Dimas juga orangnya enak banget, untuk kerja bersama. dan yaudah, gampang gitu, mengembangun chemistry-nya. Rambutnya udah cetar belamah gitu. dari, jadi kayak, pas aku mengeksplore karakter Wina, aku kayak, kayak aku orangnya kadang-kadang suka males gitu, kalau di rumah. Terus kayak males dandan, males ini, kayak lebih suka yang tomboy, karena lebih simple, dan lebih efisien, dan praktikal. Terus pas aku nyoba karakter Wina, aku kayak, ngerasa enak juga ya, ngerasa cantik terus. Yang kayak, dandan-dandanya all out, dan, kayak lucu aja, having fun. Dan, yang aku ngambil dari Wina, it's like, I'm not scared anymore, to try new things, in terms of fashion, in terms of, apa ya, kayaknya lebih ke fashion, yang kayak, lebih yang kayak, gak takut gitu. Oke, tadi itu, tanya Wina, jangan lupa saksikan tweet Fortiare, 29 Agustus 2019, di Bioskop sayangan Anda. Ngomong sama ribu tuh beda, kita tuh udah saling nyakitin, hampir setiap hari. Mau kamu apa? Aku mau cerai. Kembali ke, awal.